Bocah Nuraini mendadak heboh di jagad media sosial. Kebaikan hatinya membuat semua orang takjub. Ya, ia terpaksa menggantikan peran ibunya yang telah meninggal akibat kanker sejak 4 bulan lalu. Ayahnya pun tak bisa berbuat banyak karena harus mengurus padi di sawah. Karena itu, Nuraini harus membawa adiknya yang masih balita ke sekolahnya di Madrasa Ibtidaya Maddako, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Video ini direkam oleh gurunya saat proses belajar-mengajar berlangsung. Pihak sekolah juga tak mempermasalahkan Nuraini membawa dan merawat adiknya di sekolah. Pihak sekolah juga telah mengetahui dan memaklumi kondisi yang dialami oleh siswinya itu. Nuraini itu, Pak, dari awalnya dia anak ceria, cerdas. Tetapi sebelum dia menjadi yatim, dia merawat dulu orang tuanya. Karena kan dia harus merawat orang tuanya karena bapaknya ke kebun atau ke sawah. Setelah meninggalnya orang tuanya, barulah tidak ada yang merawat adiknya. Jadi terpaksa adiknya dia bawa ke sekolah setiap hari sampai pernah saya tegur. Kenapa kau bawa adikmu, nak? Dia bilang, tidak ada bu yang jaga di rumah. Setiap hari, budi, ke sekolah? Setiap hari, Pak. Bahkan dia kasih tidur, ibu dibangun, Pak. Karena saking itu adiknya tidak mau sekali lepas ke dia. Atau misalnya dia mau buang air, terpaksa dia pulang dulu ke rumahnya karena tidak mau buang air di sekolah. Dari Kabupaten Sinjai, Muhammad Ishak Agus, Harold Susel melaporkan.